Intro PJS Bupati Kediri Heru Mahono Santoso mentargetkan pada semua satuan kerja agar menggenjot kinerja untuk meraih pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Kediri Pemerintah Kabupaten Kediri dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah lokal selain transfer dari pemerintah pusat Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu bisa melalui pengembangan ekonomi lokal pajak daerah, retribusi pelayanan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah PJS Bupati Kediri Heru Mahono Santoso menambahkan untuk tahun 2024 ini sudah hampir di penghujung tahun tentunya pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengoptimalkan beberapa satuan kerja untuk menggarap potensi yang ada untuk memenuhi target PAD di tahun 2024 Ya, ya semua, semua sektor lah semua sektor ya baik dari UMKM-nya, dari industri maupun dari jasa, perdagangan semua kita optimalkan sesuai dengan target yang ada Heru mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui insentif bagi industri kecil dan menengah serta menciptakan lapangan kerja baru hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada gidirannya meningkatkan pendapatan asli daerah meningkatkan pengumpulan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan pajak kendaraan bermotor dan pajak penjualan atas barang dan jasa Anto Kristian Nasli Dayat Andika TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!